Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ovin Punya Yandir Rotom Korea Selatan dilaporkan berpeluang besar untuk memenangkan kontrak memberikan pasukan darat Polandia dengan tank tempur baru dibawa kesepakatan senilai 9 miliar USD atau sekitar 122 triliun melalui kesepakatan tersebut Polandia akan memperoleh 800 tank K2 Black Panther yang akan diproduksi bersama Black Panther akan memberikan Polandia armada lapis baja yang tidak bisa dianggap beremeh K2 secara luas dianggap sebagai tank tempur paling mampu di dunia dan merupakan satu dari hanya tiga tank generasi keempat yang beroperasi saat ini dua lainnya adalah tipe 10 Jepang dan T-14 Rusia namun dibandingkan tipe 10 dan T-14 K2 menjadi satu-satunya tank yang diproduksi masak dan juga diekspor Turki telah melalui produksi K2 di dalam negeri dibawa lisensi dan disebut sebagai tank alta Angkatan darah Turki dilaporkan berencana untuk membangun seribu unit varian perang kurun dari K2 juga menjadi pesaing utama untuk merebut kontrak dengan Oman Polandia menginginkan K2 di tengah ketegangan dengan Rusia Jika pecah perang, tank ini diharapkan untuk berhadapan dengan lapis baja Rusia dan Belarusia K2 bagaimanapun mempertahankan sejumlah keuntungan yang cukup besar dibandingkan tank T-72, T-80, dan T-90 yang dibentuk sebagai unit-unit besar lapis baja Rusia Tank Rusia yang lebih baru seperti T-90M dan T-80BVM berpotensi mengancam K2 tetapi tank Korea tidak mempertahankan sejumlah keuntungan penting Black Panther mendapat manfaat dari kombinasi armor komposit canggih armor reaktif eksplosif dan armor reaktif non-eksplosif dan mempertahankan kesedaran situasional yang sangat baik dengan sistem kontrol penimpangan yang terhubung dengan radar frekuensi tinggi Sistem ini melengkapi sensor crosswind dan pengukur jarak laser Kamera termografik dengan mode lock-on memungkinkan tank untuk melacak target spesifik dari jarak hingga 9,8 km Tank juga dilengkapi dengan sistem radar band millimeter yang mampu beroperasi sebagai sistem peringatan rudal di samping kemampuan komputer K2 untuk melakukan triangulasi, proyektil yang masuk, dan fire visual tank infrared screening smoke grenades yang dapat memblokir jejak visual dan inframerah tank K2 juga mampu beroperasi sebagai bagian artileri dan mendapat manfaat dari kecepatan dan daya tembak yang mengesankan dengan kemampuan menambahkan peluru 120 mm sambil melaju dengan kecepatan 70 km per jam Polandia juga menunjukkan minat pada Howitzer K99 Korea Selatan yang juga secara luas dianggap paling mampu di dunia K99 adalah satu-satunya Howitzer yang saat ini dalam produksi yang berpotensi mampu menyamai Koalitsia SV Rusia Meskipun K2 mahal, tetap hemat biaya dan lebih murah daripada desain Eropa yang kurang canggih dan lebih dua seperti Leclerc, Perancis, dan Challenger 2 Inggris sambil mempertahankan keunggulan kinerja yang sangat besar Namun masih harus dilihat apakah tekanan politik akan memainkan peran utama dalam proses pengambilan keputusan di Warsawa yang dapat mempengaruhinya untuk akhirnya memilih desain Eropa Sekian, nantikan terus berita terupdate yang dilansir dari berbagai sumber hanya di channel Ovinukunya Wabidai Tafik Balidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!